selamat datang kembali di channel berniat trader di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IISG dan juga ada 13 saham sektor komunitas dan beberapa yang direquest pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, ke enam MBMA, ke tujuh BRPT, ke delapan BREN, ke sembilan ANTAM, ke sepuluh INCO, ke sebelas TINS, ke dua belas ACRA, ke tiga belas Elsa, dan terakhir NCKL halo teman-teman saya mengetahui teman-teman juga sering mengeluhkan ketahanan modal dalam trading forex gold silver itu kurang karena open posisi teman-teman mungkin kebesaran lotnya kali ini X Indonesia itu ada event berbagi bonus angpau, gongfi pacai itu akan menambahkan 100% hingga 500 USD bonus deposit teman-teman yang teman-teman depositkan mulai tanggal 1 Februari sampai 15 Februari itu berlaku di pengguna lama dan pengguna baru jadi teman-teman yang biasa merasakan ketahanan modalnya kurang sekarang itu dikasih 100% jadi teman-teman bisa tahan untuk tidak kena margin call dan trading seperti biasa bagi teman-teman pengguna baru yang belum join di XM Indonesia itu langsung saja klik link yang ada di deskripsi dan juga teman-teman yang pemula mau belajar XM Indonesia trading forex gold silver XM Indonesia itu mengadakan lab edukasi untuk setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 siang hingga jam 9 malam yuk langsung saja kapan lagi dikasih edukasi dikasih bonus deposit modal 100% hingga 500 USD hanya ada di XM Indonesia klik link yang ada di deskripsi yuk kita langsung join trading bersama XM Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya langsung saja ke indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,55% ke harga Rp 7.198 kalau dilihat dari transaksi hari ini ada di Rp 11,2 triliun cukup besar ya transaksinya dan langsung saja ke teknikannya untuk IISG tutupannya di Rp 7.198 sebenarnya sih nggak masalah walaupun candleberry single pink seperti ini tinggal lihat besok lah ya kalau besok melanjutkan penurunan mungkin 0,75% turunannya ya di atas 0,5% minusnya besok ya arah tujuan Rp 7.000 itu sangat mungkin IISG jadi perlu hati-hati ya besok kalau turunnya lebih dari 0,5% menurut saya loh ya kemungkinan besar tetap arahnya ke bawah ya kalau mau aman besok tuh harus rebound langsung untuk IISG seperti itu aja langsung saja kesempatan ada Metco yang ditutup Degas Rp 1115 tar koreksi 3,46% langsung saja ke teknikannya Metco waduh jebol 1,140-nya ya atau M200-nya tapi selama di atas Rp 1.100 sih aman ya semoga aja aman tapi ini kan dia di dalam downtrend channelnya dan kalau dilihat harga oil memang harga oil ini false freak ya kena gocek juga oil keterlaluan ya sudah bagus di atas Rp 75 naik dia ke resistennya dan ampere lagi kembali di bawah Rp 74 tapi sekarang dia di support trend line uptrendnya semoga aja nanti malam bisa menguat kembali ke Rp 75 atau Rp 74 kan cukup aman jadi untuk Metco sekarang ya sabar dulu lah Bapak Ibu ya potensi pola dead cat pun sih kalau jebol Rp 1.100 ke Rp 1.000 lagi dia tapi untuk trend jangka menengah menurut saya tetap akan uptrend tahun ini ya tetap akan menembus Rp 1.300-nya pokoknya arahnya Rp 1.300 lewat lah bahkan mungkin Rp 1.700-nya Rp 1.800 itu bisa kalau oilnya nanti di atas Rp 80 jadi sabar aja tunggu untuk Metco jadi seperti itu aja Metco kalaupun ada yang spekulasi buy di Rp 1.100 itu ya hati-hati lah kalau besok melanjutkan penurunan ya seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada Elsa yang ditutup dia ke Rp 396 ntar koreksi 0,5% langsung saja ke teknikannya untuk Elsa kondisi sekarang melihat kondisi seperti ini ya semoga aja gak jebol ini sudah di level yang harusnya dijaga ya kalau benar nih swing low-nya 2 minggu ke belakang ya besok harus di jauh pokoknya gak ada boleh lagi dia turun di bawah Rp 3.90 karena kalau udah turun ke bawah Rp 3.90 itu seperti Metco nanti kemungkinan besar ke area support-nya ya kalau Elsa ini support-nya ada di Rp 3.30 jadi kalau jebol Rp 396 besok sangat mungkin Elsa ke Rp 3.70 ya jadi bisa turun sekitar berapa tuh 20 poin lagi sekitar berapa tuh 5% dia turun ya kalau Bapak Ibu mau pakai Everest down silahkan juga tapi menurut saya pertimbangkan stop loss saja dulu ya tapi ya tergantung Bapak Ibu kalau jebol Rp 3.90 untuk Elsa ya seperti itu aja untuk Elsa ya semoga aja lah nanti malam harga oil menguat ya tembus lagi 7273 24 Elsa ribbon ya pokoknya Elsa tuh harus ribbon minggu ini jangan sampai tutup di bawah Rp 3.90 besok kalau tutup di bawah Rp 3.90 tuh rawan ke Rp 3.70 untuk Elsa langsung saja ke selanjutnya ada Pegas yang ditutup DG1140 menguat 0,44% langsung saja ke technicalnya untuk Pegas belum kayaknya ya tapi menurut saya nanti segera juga ditembusnya Rp 1.200 tapi belum momentumnya saat ini kayaknya ya tunggu aja mungkin ya setelah ISG koreksi nanti mau uptrend nah itu baru mungkin untuk Pegas masih sideways supportnya bisa pakai Rp 1.50 nggak perlu pakai Rp 1.50 pakai supportnya jadi ya Bapak Ibu kalau mau dikumpul-kumpul dulu boleh kumpul-kumpul aja dulu untuk Elsa saat ini ya jadi seperti itu aja untuk Elsa maksudnya untuk Pegas langsung saja ada PGO yang ditutup di Rp 1.220 terkoreksi 5% luar biasa nih turunannya langsung saja ke technicalnya seperti ini ya yang kemarin perkiran saja ya harus rebound antara dia naik tinggi atau dibuang dulu jadi kelihatan dibuang dulu ya kondisi sekarang untuk PGO ya tunggu di Rp 1.180 ini lah area supportnya kita lihat ada baik power nggak jadi kondisi sekarang kelihatan ya akan uji support seperti itu untuk PGO langsung saja seterusnya ada MDKA yang ditutup di Rp 2.480 terkoreksi 2.74% langsung saja ke technicalnya MDKA kondisi sekarang belum jangan dipaksa deh ya tunggu di Rp 2.200 saja tuh tunggu dia turun lagi 10% lah ya yaudah tunggu di bawah MDKA jangan dulu skip ya kalau bagaimana nih yang nyangkut kalau mau stop loss stop loss dulu atau ya everstone aja di Rp 2.200 asal sabar untuk MDKA langsung saja kesan selanjutnya ada MBMA yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,28% harga Rp 670 ini juga saya ada kena nih cuman belum stop loss ya karena masih profit harusnya saya TP tadi di jebol Rp 6.80 tadi TP tapi karena saya nggak lihat market lupa pasang auto stop loss profit karena belinya dari bawah kan Rp 6.50 harusnya saya juga info kan di grup kalau jebol Rp 6.80 pertimbangkan TP dulu tapi semoga aja besok ribbon ya karena harga beli saya di Rp 6.50 ya jelek-jelek saya kalau besok balik BP yaudahlah jual BP atau 1% lah kalau dia ke Rp 6.60 Rp 6.65 yaudah buang aja dulu yang penting nggak fee-nya terbayar ada profit dikit udahlah ya karena terlanjur kalau saya TP besok duluan takutnya dia ribbon jadi ya kasih toleransi lagi mungkin 1% setengah persen lah yang penting fee terbayar udah lah dengan itu metry jadi lihat aja besok kalau dilihat koreksinya paling kecil tiba-tiba besok kalau buying power ada tiba langsung hijau sih aman moga-moga aja langsung hijau besok MBMA jangan turun ya seperti itu aja untuk MBMA lagi sideways kalau jebol Rp 6.50 sideways-nya cukup dalam tuh di Rp 600 support-nya tapi kita lihat aja 6.40 harusnya dijaga ya kondisi support-nya kalau nggak dijaga MBMA 6.40 6.50 nya lama dia di bawah pokoknya sideways-nya di bawah dulu lama ya jadi kalau mau aman harus rebound harus bertahan di atas 6.50 untuk MBMA seperti itu langsung saja selanjutnya ada BRPT yang ditutup di AG1030 terkoreksi 1.9% langsung saja ke terningkatnya BRPT lagi sideways juga kondisi sekarang masih perlu hati-hati nih BRPT ya tapi bagusnya tadi tuh cuannya arah ya ya kita lihat aja pokoknya di atas seribu ya di atas seribu masih hot aja tapi kalau bapak ibu perhatikan MDKA minggu kemarin sudah membentuk lower high jadi ini ada pola descending triangle kalau besok atau minggu ini jebol seribu karena minggu ini 3 hari perdagangan berarti rabu terakhir perdagangan ya kamis libur jumat libur ya hati-hati kalau BRPT jebol seribu 8.50 arahnya bisa turun 15% itu untuk BRPT jadi skip aja kalau nyangkut gimana nih sabar aja kalau bapak ibu yang nyangkut sabar aja bisa Everest di bawah aja sekalian ya kalau bingung cara Everest bisa tonton video komunitas porno trader youtube itu pilih yang pro trader di sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung pilih pro trader disitu ada caranya khusus samsam big cap samsam fundamental bagus yang bagi dividend caranya disitu ada yang penting sabar aja bapak ibu biasanya kalau yang seperti analisa saya itu ya recovery-nya kalau bapak ibu Everest sesuai tekniknya itu ya mungkin ya paling lama setahun lah hot sudah bisa profit ya coba aja dulu kalau gak percaya tapi khusus samber fundamental bagus kalau bapak ibu hantam pakai samsam gorengan lihat resiko tangguh masing-masing aja gitu ya untuk teknik yang saya ajarkan di pro trader komunitas porno trader jadi seperti itu untuk BRPT kita lihat besok aja ya langsung saja selanjutnya ada brand yang ditutup di agak 5.175 menguat 4,54% langsung saja ke teknikannya brand bagus di atas 5.000 udah ini kalau bapak ibu mau ya kalau dia balik lagi di bawah 5.000 tinggalin dulu udah kalau ada yang beli di harga 5.175 ya pertimbangkan stop loss dulu kalau dia jebol 5.000 itu aja ini harusnya dia nge swing atas jangan sampai jebol tapi karena sisa 2 hari perdagangan besok dan rabu ya kita lihat tiba-tiba ada profit taking ya gawat juga ya tapi teknikalnya sih bagus dia sudah membentuk swing low-nya minggu kemarin jangan sampai dia membentuk lower low lagi jebol lagi 5.000 kalau jebol gagal itu aja untuk brand langsung saja kesan selanjutnya ada antam yang ditutup dia 1440 kita koreksi 5.57% kalau dilihat data stasi asing belum dibuka antam tertekan ya kira-kira sampai mana nih turunannya ya kalau menurut saya ini ada double top gambar ulang ya ini ada double top kalau bapak ibu perhatikan pola dead cat bone-nya kelihatan ya neckline 1600 1580-nya gagal pola dead cat bone dan ini ada double top diperhatikan ini double top ya dan tarik dari low ke high-nya ini arahnya kira-kira ya kira-kira tapi belum pasti berarti sekitaran 1350-1400 itu target ya dan kalau ditarik dengan pibon nature retransman dari swing low ke swing high ini sebenarnya jebol ya 1460 tapi kalau ditarik seperti ini ya nah itulah ya nah sekitaran ini kalau pakai swing low swing high ini sedikit lagi ya 1400 kita lihat 1400 sampai berapa tadi 1370 nah hari ini kita gambar apakah di situ mantul nanti untuk mantam kita lihat bagaimana melihat bitover bagaimana melihat broker summary bagaimana melihat chart-nya buy on weakness dengan cara scalping sam-sam big cap untuk kalau bapak ibu tertarik itu bisa belajar di kelas scalping ya dan ada grup dua arah juga untuk bapak ibu membimbing sampai bisa bapak ibu mandiri ya kalau tertarik itu coba aja isi siapa tahu bulan depan saya buka ya saya invokat seperti itu ya untuk antam tunggu aja di 1400 1350 kita lihat di situ apakah ada perlawanan apakah ada bisa teknik ribon kemungkinan besar sih ada tapi disclaimer ya kita lihat aja nanti ya gak bisa kita cuman lihat gambar angka-angka seperti ini kan garis-garis tapi lihat nanti gimana kondisinya ada buying power gak kalau ada baru masuk gitu seperti waktu itu saya analisa cepin ya kalau bapak ibu perhatikan nih cepin waktu itu candle merah itu saya suruh spek padahal kan lagi turun membentuk lower low lower high kok berani nah itu kita melihat lagi kondisi broker summary bit overnya seperti apa buying power ada akhirnya profit tuh beli dia 4480 sekarang udah profit 300an poin 200an poin 5% 6% ada yang profit udah target saya 4800 tuh Esa juga waktu itu beli minggu kemarin kok berani beli pas candle merah ini ya di 31 Januari itu candle merah esokannya beli kalau nggak 1 Februari kok berani beli ya itu kalau bapak ibu yang ikut di komunitas Borneo Trader Youtube itu juga saya empokan Esa cepin sekarang udah profit kan seperti itu nah gak selalu nangkap pisau jatuh tuh ambro tapi ya itu kita harus melihat memang ada buying power tapi gak selalu ya kadang ada yang melesetnya juga ada tapi kalau sistem tradingnya oke ya risk kecil cut loss itu biasa paling gak sampai paling 1-2 kali lebihnya ya banyak profitnya kalau memang sesuai teknik sesuai sistem trading yang sudah diuji gitu ya namanya trading tuh pasti ada cut lossnya gak sesuai perkiraan itu nah seperti itu aja juga antam nanti kita lihat aja di 1400 ada perlawanan gak ya langsung saja ada Inco yang ditutup di harga 3830 terkoreksi 1,54% langsung saja ke teknikannya Inco belum dulu ya bisa jadi ini sideway rend pendek tiba-tiba dibuang 3800 sih support kalau Bapak Ibu nangkap gara-gara ini melihat sideway ya boleh besok 2% jual jebol gitu aja ya kalau saya belum dulu untuk Inco menarik tadi tuh antam kalau ada koreksi ke 1400an tuh kita lihat nanti ya seperti itu aja untuk Inco langsung saja ke selanjutnya ada Teens yang ditutup DG 555 terkoreksi 1,76% langsung saja ke teknikannya Teens jangan dulu tunggu di bawah 500 tunggu di 500 aja udah gitu aja untuk Teens tunggu di 500 bagi yang belum punya yang sudah punya ya kalau mau Everest down di 500 tapi disclaimer ya namanya Everest down namanya gak mau cut loss harus sabar menunggu sampai profit gitu aja seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada Accra yang ditutup DG 1605 menguat 0,94% langsung saja ke teknikannya Accra lagi sideway di 1600 dia ini cukup kuat harga minyak turun dalam dia masih mampu bertahan ya semoga tapi semoga aja swing low nya dulu tuh resisten minor setelah continuous pattern ada rounding bottom bisa aja dia rebound lagi kita lihat aja kalau support quote nya pakai 1500 sampai 1520 itu Accra ini trendnya akan uptrend tetap uptrend tahun ini tetap akan menembus 1600 1700 nya bahkan bisa ke 1800 untuk Accra tunggu aja Accra ini menarik Accra kumpul-kumpul aja kalau menurut saya ya tapi disclaimer seperti itu aja untuk Accra langsung saja ke selanjutnya ada Esa yang ditutup DG 545 menguat 7,92% langsung saja ke teknikannya nah ini Esa ya Esa bagus nih ribbon koreksi tipis dan ribbon lagi dan gak ganggu psikologis kenapa gak ganggu psikologis karena belinya kemarin tuh di bawah 500 saya info kan juga di grup pokoknya selama di atas 500 hold kalau jebol 500 ya jelek-jeleknya TP cuma 1% 1,5% udah lah ya skenario terburuknya kenapa karena kita melihat dia koreksi volume kecil ya hold aja dulu di atas 500 sekarang udah plotting profit lagi ya 7% tambah 2% hampir 10% ya tinggal lihat nanti 55-60 550 itu target saya semoga sampai habis itu ya 600 untuk Esa jadi kalau ditanya boleh beli jangan beli harga sekarang bapak ibu habis kena makan bandar atau kena makan retail yang profit taking kalau dia gak mampu nampus 550-560 mungkin ada yang profit taking kena guyur bandar mungkin ambrol lagi tunggu di bawah lagi kemungkinan juga masih sideways jadi gagal nanti dia menembus 560 turun lagi ke 500 ya gitu jadi harga sekarang itu memang gak cocok kalau untuk beli swing apalagi SK yang susah naik yang ada kena makan beli sekarang tuh beli-beli di support ya seperti itu aja untuk Esa langsung saja ke sampah akhir ada NCKL yang ditutup DG890 ntar koreksi 1,1% langsung saja ke teknikannya NCKL lagi sideways jangan dulu deh NCKL kurang menarik nih candle-nya ya memang di support 880 tapi jangan dipaksa lah dipaksa takutnya ambrol kan sayang mending skip aja seperti itu aja untuk S NCKL cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyala kalau jangan notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading pennya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati